Intro Korban penipuan arisan online di Medan Malan dilaporkan balik oleh suami tersangka tentang dugaan pencemaran nama baik. Bermula korban melaporkan NS istri dari seorang pejabat ASN di Sumatera Utara dilaporkan terkait dugaan penipuan arisan online pada 3 tahun lalu dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Setelah melaporkan pelaku korban penipuan arisan online, saat ini korban malah mendapat surat panggilan untuk diperiksa atas laporan dari suami tersangka NS tersebut pada Rabu siang. Dari surat panggilan itu, suami dari tersangka melaporkan ia yang merupakan korban penipuan dari istrinya sendiri. Hal itu pun terlihat aneh dalam penanganan kasus dugaan penipuan arisan online di Satreskrim Polrestabes Medan. Yang pertama kami mengucap banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang mana saat ini status daripada terlapor NS ini sudah ditingkatkan menjadi tersangka. Lebih tepatnya sekitar tanggal 25 Maret kemarin kami mendapatkan informasi dari klien kami terkait status dari terlapor ini menjadi tersangka. Nah, tetapi kami sedikit bingung ya. Kenapa kami bilang bingung? Karena di sini klien kami dilaporkan oleh suami dari tersangka NS ini atas dugaan tindak pidana pencemaran apa-apa baik. Nah, di sini bingungnya kami kenapa suaminya dari si terlapor ini, si tersangka ini melaporkan klien kami. Sementara di situ nyatanya dari berita yang kami lihat, awak media lah, tim media lah yang menanyakan mana kontak dari si tersangka ini, si tersangka NS ini. Nah, dengan baik klien kami menunjukkan. Nah, kebetulan di profil WA-nya itu ya muncul foto si tersangka NS ini dengan suaminya yang memakai pakaian dinamai. Dari Medan, Sumatera Utara, Abi untuk Tim Neos TV memberitakan.